Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel bersama kita semua Jerman Indonesia, Kamera Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aisyah, disini saya akan membahas tentang lensa Fuji dan akan menjawab pertanyaan dari kajusimakulani Apa kamera Fuji X-A3 itu bisa dipakai lensa otomatis dan rekomendasinya itu apa aja Oke Tidak usah lama-lama, langsung aja kita beras Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton! Oke teman-teman, langsung aja kita beras pertanyaan dari kajusimakulani Sebelumnya, sering makasih sudah membuat pertanyaan dan disini saya akan menjawab seadanya dan kemudian untuk kamera Fuji X-A3 itu bisa pakai lensa otomatis yang auto-focus biasanya itu pakai lensa 35mm f1.4 itu hasilnya sudah bagus banget itu sudah auto-focus kemudian bokeh ini sudah bagus banget karena f1.4 tapi kebetulan barangnya belum kaya di store jadi disini kita akan bahas lensa fungsi yang bagus untuk X-A3 dan disini lensa kit ini dia sudah otomatis sudah auto-focus tapi dia masih belum ke penuhnya dia masih bukaannya itu terlebarnya masih 3.5mm sampai lebih kemenangan dan lensa kit ini bawaan dari kamera jadi untuk hasil bokehnya dia masih belum yang bokeh banget kaya f1.4 tapi dia bisa pakai untuk untuk kaya bokeh di belakang nanti kalian bisa pakai dulu dan disini ada lensa Fuji 35mm f1.6 tapi dia manual meskipun manual dia tidak kalah yang berusaha yang Fuji 35mm f1.4 jadi biasanya kalau kalian mau pakai foto foto portrait itu lebih baik kalian pakai yang manual karena bisa memaksimalkan hasilnya dengan diafragma atau fokusnya biar bisa diatur di sini di sini jadi yang bawah ini buat diafragma yang atas ini untuk fokusnya oke buat kak Jusima kita kami rekomendasikan untuk lensa Fuji 35mm f1.6 karena dia tuh buat foto portrait terus untuk setengah badan bisa lalu buat foto badan juga karena mungkin para fotografer itu adalah pemilih lensa atau matius biar apa ya karena kalau di banding itu kan kita kan memajar moment jadi itu biar lebih cepat bentuk fokusnya jadi kita gak perlu atur-atur lagi karena momennya kan sebentar-sebentar aja jadi kita harus mengejar menurut itu harus menjalankan karena itu lebih cepat oke buat kak Jusimor Felano terima kasih sudah komen di kolom komentar semoga bisa membantu dan buat kalian yang mau memajukan pertanyaan bisa komen di kolom komentar dan mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan ini apa ya atau terkeluangan kalian bisa tawar saya Arissa saya salam salam terima kasih salam 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 salam